Stefano Lilipali mencatat 2 asist saat Borneo FC menang 3-0 atas Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 Pekan ke-18, Kamis, 2 November 2023. Di hari yang sama, Lilipali tak masuk skuad timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November 2023 mendatang. Hal ini pun menimbulkan perdebatan di kalangan warganet karena performa gacor Lilipali Kembeli tak digubris jajaran pelatih timnas Indonesia. Padahal asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto sebelumnya mengindikasikan perubahan di skuad timnas Indonesia. Ia dengan jelas menyatakan bila pemain yang tampil apik di Liga 1 bakal tetap dipanggil. Lihat situasi di kompetisi. Pemain yang akan kami panggil apakah dalam kondisi baik atau tidak, ucap Nova Arianto. Lilipali kembali terpental dari skuad timnas Indonesia setelah terakhir memperkuat Garuda pada FMD September 2023 lalu saat lawan Turkmenistan. Padahal, Lilipali adalah pemain lokal tersubur saat ini di Liga 1 dengan koleksi 9 gol. Kontribusinya juga tinggi untuk asis, kini sang pemain sudah mencatatkan 10 asis. Bos Borneo FC, Nabil Hussein sendiri sudah tak mau berkomentar lagi mengenai terabaikannya Stefano Lilipali oleh timnas Indonesia. Nabil Hussein hanya berharap Stefano Lilipali tak kecewa dengan situasi ini. Mantan pemain Bali United itu diharapkan tetap fokus bersama Borneo FC hingga meraih target mereka musim ini yakni menjadi juara. Saya fokus untuk Borneo FC, kata Nabil. Dan Stefano Lilipali akan fokus 100% untuk Borneo FC dengan suasana yang nyaman di sini, tambahnya. Saat ini Borneo FC memuncaki klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 38 poin dari 18 pertandingan.